Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Mbah Rudin mengungkapkan dalam kurun waktu Agustus 2019 hingga Juni 2020. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 5,8 miliar rupiah. Uang yang paling besar diselamatkan dari kasus tilang yang mencapai 4 miliar lebih. Sementara untuk kasus perdata dan bidang pembinaan, uang perkara mencapai 340 juta lebih. Ini seperti yang saya sampaikan, ini salah satu contoh uang hasil daripada uang tilang, biaya denda perkara, dan uang pengganti perkara kirsus. Ini untuk periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juni 2020. Ya, salah satunya itu dari biaya tilang, dari denda tilang yang merupakan PNBP Kejaksaan. Berdasarkan data, itu untuk yang paling besar itu denda tilang. Nominal untuk tilang itu, seperti tadi yang saya sampaikan, itu sekitar 4 miliar lebih. Sisanya itu uang pengganti dari perkara kirsus dan lelang barang rampasa. Total nilai nominal itu 5 miliar 810 juta 327.101 rupiah. Selanjutnya, Kejari akan menyetorkan uang tersebut ke kas negara. Terima kasih. Terima kasih.